Intro Setelah lelah beraktifitas seharian mungkin badan anda akan terasa sangat lelah dan pegal di akhir pekan Beberapa orang memilih untuk melakukan pijat untuk menyegarkan tubuh kembali Pijat sendiri diketahui memiliki berbagai manfaat untuk tubuh seperti melancarkan peredaran darah, meredarkan ketegangan otot, serta bermanfaat untuk kulit Umumnya orang memijat dengan menggunakan tangan dengan bantuan minyak atau lotion Ternyata di beberapa belahan dunia ini terdapat teknik pijat yang sangat tidak wajar Diantaranya bahkan dapat dibilang cukup ekstrim seperti pijat gajah atau pijat ular piton Malam ini kami akan menyajikan untuk anda 7 pijat paling tidak wajar di dunia versi on the spot Pijat kaktus? Mungkin anda akan membayangkan sakitnya pijatan menggunakan kaktus dengan tusukan-tusukan duri yang melekat di kaktus Tenang dulu pemirsa, karena teknik pijat di Punta Mita, Meksiko ini menggunakan kaktus yang duri-durinya telah dicabut dan dihaluskan Teknik memijat dengan kaktus ini dikenal dengan nama Harkali Masaj atau Pijat Harkali Teknik ini menawarkan metode pijat menggunakan kaktus jenis nopal yang berbentuk bulat pipih Sebelum digunakan, kaktus ini direndam terlebih dahulu di dalam air hangat Ketika sudah lembut dan lunak, kaktus akan dibelah menjadi dua bagian untuk kemudian digosokkan ke kulit Daging kaktus ini sekilas mirip dengan lidah buaya Daging nopal kaktus diketahui mampu melembabkan, mendetoks, dan membantu mengobati luka bakar pada kulit Menurut terapis pijat kaktus ini, pijatan dengan menggunakan kaktus dapat membantu mengendurkan otot-otot tegang Dengan demikian, maka tubuh akan semakin relaks dan rasa lelah dapat dihilangkan Pemijatan ini dilakukan dengan air kaktus nopal yang cepat menyerap ke kulit dan tidak berlendir Untuk dapat merasakan pijat kaktus ini, Anda harus menyiapkan 177 dolar atau sekitar 2 juta rupiah untuk pemijatan kaktus selama 50 menit Anda tertarik? Bagi sebagian orang mungkin akan enggan bertemu ular, apalagi bersentuhan langsung dengan hewan melata ini Di kebun binatang kota Shebu, Filipina, menyediakan sebuah jasa pijat paling tak wajar, bahkan bisa dikatakan cukup ekstrim Yakni pijat ular piton burma sepanjang 20 kaki atau sekitar 6 meter Uniknya lagi, ternyata tak hanya ada 1 ekor, melainkan 4 ekor sekaligus Jika di total, bobot tubuh ular ini mencapai 250 kg Pengelola akan meletakkan ular piton besar ini di atas tubuh pelanggan, kemudian dibiarkan merayap di tubuhnya Pada saat melakukan pijatan dengan ular piton ini, para pelanggan tidak diperkenankan berteria Selain itu, tidak boleh juga meniup-niup ular, dan jangan sekali-kali mencoba bangun atau lari Pasalnya, ular akan mengira Anda adalah mangsanya Pihak kebun binatang juga memastikan bahwa ular-ular yang digunakan adalah jenis ular terbesar, namun tidak memiliki bisa Dan jangan khawatir, menurut sang petugas, ular-ularinya akan diberi makan 10 ekor ayam terlebih dahulu sebelum melakukan pijatan Percaya atau tidak, pijatan dari ular piton ini sangat digemari, bahkan tidak pernah sepi pelanggan Kalau di Indonesia ada pijatan seperti ini, kira-kira akan selalu ramai juga tidak ya? Pas selamanya, siput yang memiliki lendir terlihat menggijikan dan menggelikan Nyatanya, siput juga bisa sangat berjasa bagi kecantikan wajah Tidaknya hal ini berlaku di negeri Sakura, Jepang, dan bahkan kini sudah mulai merambah ke Eropa Pijat siput menjadi tren di kalangan wanita Jepang, karena dipercaya bisa mengencangkan kulit dan membuat awet muda Karena sambil memijat, siput akan mengeluarkan cairan tubuh berbentuk lendir yang kayak kolagen Moda perawatannya cukup unik, dimana siput sehat akan ditempatkan langsung ke wajah pasien Dan dibiarkan meninggalkan jejak lendir di wajah Dibarengi dengan pijatan dari si hewan lunak ini, kolagen akan terserap masuk ke dalam kulit dengan cepat Sekresi lendir siput inilah yang dianggap sakti bagi kecantikan Lendir siput kaya akan kandungan protein, antioksidan, dan asam hyaluronik Yang membantu kulit mempertahankan kelembaban, mengurangi peradangan, dan menghilangkan kulit mati Tarif yang diberikan untuk perawatan pijat siput ini termasuk mahal Karena untuk satu kali perawatan, pasien harus merogoh kocek sekitar 270 dolar Atau sekitar 3,2 juta rupiah Meski demikian, wanita-wanita Jepang rela antri demi menunggu dipijat oleh siput ini Selama ini kita mengenal golf sebagai sebuah olahraga Namun tahukah anda, ternyata bola golf tak hanya dipakai untuk olahraga, tapi juga untuk pijat? Bedanya, bola golf yang dipakai untuk pijat bukan sembarang bola golf Bola berwarna putih ini dilengkapi dengan sistem pemanas dan pendingin yang bisa digunakan sesuai kebutuhan Alat pijat berbentuk bola golf ini dinamakan spabal caddy Yang memberikan sensasi berbeda saat bola golf dipijatkan pada kulit Bagian tubuh yang dipijat adalah otot besar di tulang belakang dan belakang leher Dipercaya, teknik ini dapat menghilangkan atau mengurangi zat dan pelelah atau myoglosis Serta mengembalikan elastisitas atau kekenyelan eto Bagaimana api bisa dipakai untuk memijat? Inilah pijat handuk api Salah satu pijat unik menggunakan api di rumah sakit tradisional Tiongkok Pijat api mulai ramai ketika mesin ingin tiba Tak perlu khawatir, pijat menggunakan api ini tak akan menimbulkan luka bakar pada kulit karena dilapisi handuk atau kain Bagi Anda yang ingin merasakan pijat handuk api ini Pasien akan dinur tengkurap dan tengk terapis akan menutupi bagian tenggung Anda dengan handuk atau kain Selanjutnya, bagian atas dari kain ini akan ditaburi dengan bahan mudah terbakar seperti alkohol Barulah api dinyalakan Teknik pijat ini dipercaya akan membuat pasiennya terhindar dari flu Dan kehangatan dari handuk terbakar dapat mempercepat aliran darah melalui tubuh Selain ular, ada hewan besar lainnya yang digunakan untuk membantu pemijatan Ya, ini adalah pijat gajah Sebuah pertunjukan gajah di Chiang Mai, Thailand menyediakan jasa pijat gajah Anak-anak gajah di tempat ini terlatih untuk pemijat pengunjung Tak perlu khawatir, karena selama pijat, sang pawang akan selalu mendampingi Anda Gajah-gajah ini telah terlatih untuk menjadi terapis Sebelum mulai, para pengunjung yang ingin dipijat oleh gajah dipercayakan untuk berbaring tangkurap di tanah Kemudian bagian punggung dialosi sebuah kain Dan sang pawang gajah akan menginstruksikan gajah untuk memijat pengunjung dengan kaki dan belalainya Bahkan seorang terapis profesional, gajah-gajah ini akan menyesuaikan pijatannya dengan membuat pengunjung Selain menghilangkan stress, pijat gajah juga akan membuat pengunjung relaks dan tenang Karena efek tertawa ketika dipijat oleh gajah Bagaimana pemirsa? Anda berani merasakan sensasi dipijat dengan gajah-gajah ini? Kalau saya, mungkin cukup melihatnya saja deh Pijat gajah merupakan sebuah teknik pijat tradisional dari negeri Tiongkok Pijat gajah menggunakan sendok, koin, atau alat lainnya yang serupa untuk mengikis masalah pada daerah tertentu Dan menghilangkan rasa sakit dan sesak Selain menggunakan sendok dan koin, teknik pijat gua shah ini juga memakai batu giyok yang pipih Kata gua berarti gesek, dan shah adalah tempat yang sakit yang mengeluarkan bintik merah Maka gua shah adalah satu perbuatan menggesek pada tubuh sehingga mengeluarkan bintik merah yang merupakan racun tubuh Gua shah ini mirip dengan pijat-pijat tradisional yang sering kita jumpai Bedanya, gua shah umumnya memakai batu giyok yang ditekan di kulit yang mengakibatkan munculnya bercak merah kecil Diketahui gua shah dapat merangsang sistem kekebalan tubuh, mendetoksi, melancarkan sirkulasi darah, dan juga mengurangi stres Pemirsa itulah tadi ketujuh pijat paling tak wajar di dunia versi on the spot Bagaimana dengan anda? Mana dari tujuh teknik pijatan ini yang sangat ingin anda coba?